Nah, sekam ini berfungsi sebagai selimut untuk tikus-tikus ini. Selain itu, kandang juga jadi bersih sebab segala kotoran tikus diserap oleh sekam. Pasti butuh nyali besar untuk memelihara binatang melata ini. Tak hanya itu, untuk makanannya juga butuh perhatian ekstra. Salah satu menu favorit ular adalah daging tikus. Karena itu, bagi penggemar ular seperti Abdul Manan ini, persediaan tikus menjadi sangat penting. Nah, sejak 6 bulan yang lalu, pria dua anak yang akrab di sapa bangdul ini memutuskan untuk beternak tikus. Ya, karena saya senang ular awalnya, dan ular tersebut makannya itu dari, makannya itu tikus gitu ya. Nah, kita belikan di tempat reptil, tempat jual itu ya, tempat jual ular itu. Nah, kami lihat agak mahal kan. Nah, coba-coba untuk di ternak sendiri, ternyata nggak begitu sulit. Untuk itu, sebagian rumah bangdul di kawasan Srengseng, Sawah, Jakarta Selatan, kini telah disulat menjadi peternakan tikus. Dan walaupun tikus identik dengan kotoran, penataan kandang tikus yang rapi menjauhkan kesan kandang binatang yang kotor. Tiap-tiap kandang diberi serutan kayu atau sekam. Nah, sekam ini berfungsi sebagai selimut untuk tikus-tikus ini. Selain itu, kandang juga jadi bersih, sebab segala kotoran tikus diserap oleh sekam ini. Tak hanya itu, kebersihan kandang juga tetap dijaga. Nah, agar sekamnya tidak rusak, bangdul punya tips sendiri. Ya, sebenarnya tikus apapun gimakan, namanya tikus ya. Saya kasih sayuran sebagai bahan pengganti minum aja. Kalau kita kasih minum kan tempatnya becek, gitu nggak bagus. Nah, itu saya ganti dengan sayuran, gitu aja. Ketika sore menjelang, bangdul memberi tikus-tikus ini menu spesial. Yaitu sayur yang ditambahkan dengan pur, sejenis bekatul dan nasi. Wah, pantas saja tikus-tikus ini tetap sehat ya. Untuk indukan tikus yang sedang hamil, ada perlakuan khusus. Indukan-indukan ini diberikan kandang khusus untuk menunggu kelahiran anak-anaknya. Kalau udah bunting, itu udah agak mau lahir lah, gitu ya. Mau lahir, kalau kita jadikan satu, jadi semuanya satu itu suka keinjak-injak satu temennya yang lain. Biang-biang lain itu nginjak-injak. Terus misalnya kita agak lambat ngasih makan, karena dia kanibal ya. Tikus itu kanibal. Jadi dimakan sama induk-induk yang lain, terutama sama biang yang pejantannya itu. Setelah dua bulan, bayi-bayi tikus ini lahir. Dan meskipun masih merah, rupanya bayi-bayi tikus ini sudah bisa dijual. Nah, setelah dua bulan, tikus yang sudah dewasa ini dipisahkan lagi dan siap untuk dijual. Biasa aja tergantung dari kebutuhan. Misalnya, si konsumen butuh yang agak besar, ya kita kasih yang udah agak dewasa, gitu. Terus ada juga konsumen butuh yang masih merah, ada yang berbulu, variasi aja.